Halo para lilike si ganteng nongol maling nge hari ini tetap masak lik tenang bayang nge tapi sebelum masak si ganteng yang belum mandi sampai nih cari tepi yang ngedesit nge mau masak apa hari ini? pokoknya bahannya super berikutnya seperti bincang selalu nge dan bahasan setelah tugas berpakti pada orang tuan jemuri cari te jemuri kutange selesai sekarang tugas biungnya membuat konten youtube ini biungnya joti gedang nah langsung di anu dicati bayi anu yung kulite pun dicati kabin disitah anu telu-telune dia anu ake sini orasih gedangnya ya aneh ya tapi orasih banget ya biungnya kalau ngomong itu yang keras kayak gitu kayak ngeragi padu itu bisa keras kan ngomongnya kan aja alon-alon ya langsung bayi yung digesreti yung hati-hati tapi alon-alon ya ini sebenarnya diiris juga bisa tapi anu oh anu yang gesreti ini ya ngeleng sih nyong bayi disereti nih biar si ganteng saja yang gesreti ada isi ini sih ya dan ini anu ya alon-nalon asal klakon ya yung ya biungnya sudah mandi belum sih belum nah kayak gitu semua uraai sing seru selajennya pisangnya ini akan kita cuekin dulu lagi wis kita singkitan dulu dan selajennya tugas biungnya adalah melebohkan tepung beras tepung berasa sekitar memang sendok yung kira-kira yung memang sendok cukup lah ya cukup lah ya sing seru kayak cukup nah kayak gitu pokoknya ingat-ingat kayak lagi padu bayi ya satu jadi kayak bahasa Sunda ngomongnya dua bahasa Sundanya jangan ngomongnya lah orang kawan bahasa dua opat lima lima eh telat bahasa Sundanya lah jam dan selajennya lik ini ditambah banyu ya banyunya kira-kira pokoknya ini cuma untuk membuat apa sih jenanya liki lu ngejeri ngejeri bahasa Indonesia ini apa mbu orang ngerti kurang banyu kurang banyu ini ya oke oke setidik setidik yuk ya wiski semuanya yung setidik yuk wis 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 nah sekarang ini jir-jiranya tepung beras dilepohkan ke dalam wajan katus niku dan berikutnya ini saya sudah menyiapkan santan ini santannya orang itu ngitungan lik pokoknya langsung dilepohkan saja hmm katus niku pun orang 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 dan ini santannya saya menggunakan santan anuklapa di persialit ya bukan santan instan dan santannya itu sudah dari 3 hari yang lalu di kulkas tapi santannya sudah digodok dulu jadi ini orang kecut katus niku selajennya ini akan saya godok diatas komporan kompor dan setelah nah pun menggoyung dibblek-blek yung dan sambil nunggu saya tambahkan godong pandan ini godong pandan saya cemplungkan saja begini jangan lupa gula pasir ya 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 terus berikutnya ini akan ditambahkan gula pasir gula pasirnya sepiranya seterah biungnya ya si 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 selesai 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 telur telur wih semua baik gampun oke kalau diublek-ublek men santan ini pecah dan kalau mencahkan gula ini tentu saja ya oh iya ini diberi pewarna baik yang diberi pewarna hijau baik sedikit baik kedangi kan kuning kedangi kuning maksudnya keton gitu bergaya putih itu kan keton jadi hijau sementing baik ini pewarna hijau biar sama kalau kelamin biung mak cus wis menuh baik dan kalau mublek-mublek apa ini adonan sekarang saya menyiapkan roti tawar ini roti tawar saya akan melebohkan kira-kira baik banyak roti ini saya menggunakan pirasi ciloro telur pepat 56 dan bagian pinggir saya buangi yang coklat-coklat itu kenapa ya biar tidak campur baur raya warnanya karo hijau tenang baik yang bisa cair raya roti tawar gampang remuk ini ganteng saja yang ini harusnya nyemplungkan roti tadi ya biar gampang tapi berhubung ya jeneng resep resep preketek preketek suara apa sih kan marian mercedes khawatir nanti takut roti tawar yang remuk orang remuk ya apa ya bagusnya memang tadi ini dijemlungkannya ya roti tawar ini telat sebenarnya ini berindil berindil tapi nanti ini masih ada proses satu lagi dimasaknya nanti nanti sambuk juga ditawar ya sekarang ini kita pindahkan ke dalam cetakan cetakan bolu ya ini sebenarnya bagusnya dibungkusin nganggur daun pisang dikawit tum-tuman begitu ya tapi jenangnya santu ya berboh harusnya ribet-ribet pengen gampang baik dan setelah cengek ini cetakannya ini setelah saya menggunakan nganggur godong gedang lalun-lalun yuk mengan fanas ya nah ini kita lebukkan adonan ini ini gedangnya tengah iya gedangnya di lena tengah tapi ini diratakan dulu ya biar godong gedangnya bisa ngadep rimen yung di ruang tadi sudah mana lah enggak harus rata-rata ini kan nanti dikasih nah ini dilebukkan pisang nilik ya yang tadi diirisi di bagian depan nah ini diratakan lagi tuh katus niku yung pisau apa-apa mau kok akan diiris-iris dia terakhir nah sekarang kita lebukkan lagi adonan sisa nilik pun katus niku nah dan sekarang niliknya harus menyiapkan gandang ya lik ya karena ini proses berikutnya adalah ngedang panganannya gie ini belum rapet ya sabar cintaku maria mercedes sabar ya nah ini kan diratakan ini ketonin duurit ditutupin ngobotong main yung ya berarti kok rapi ya gitu ya kok disit dan mba sanwis ratalik ininya ya serata-rata ini biungnya kalau santos habisnya ngoblek-goblek yaudah bakal rapi berikutnya ini bagian duurnya artek tutup dan ini juga untuk membantu biar ngobanya pada netes melebuk ya yung ya iya kan yung iya kan biar rumokan iya dan gie banyunnya sebelekutuk-belekutuk lik langsung ngawinigit lepetakan gie jere biungnya ini dikukus selama 25 15 menit baik karena itu panganannya sudah ditutupi pakai godong gedang jadi ini ininya gak perlu dibungkus pakai nulap lagi ya pakai kain lagi ya maria mercedes punya tumah banyak itu ya di kepala ya enggak enggak ketombek oh gitu maria mercedes kenapa gak pernah mandi sih bau tuli ngirit banyu ngirit banyu nanti kalau mandi kecantikannya luntur kan makanya bedaknya hilang bedaknya hilang tuh ini pakai bedaknya tebel 5 cm lulik ini mah biungnya dari zaman pur bakal tekan zaman siki gak pernah pakai bedak ya yung ya gak pernah pakai bedak gak pernah pakai bengesan biungnya mau titip salam gak buat putune buat siapa buat bekas pacarnya siapa lagi gitu mau titip salam gak buat saudara yang di Lampung mau titip salam gak nang nur nur ge aja nangis ngomong apa maning gue mbak nur orang titip pesan apa-apa dan gelik tangan nembasan sudah dingin ya ini sudah 2 jam kemudian dari apa tadi itu ya ngukus tadi sekarang atap tumplek nalik menggunakan belastra menumplep putunnya orang putunnya orang dan ini si nempel si keperimen orang nempel ngurung-murung baik begitu semoga cantik ya wah cantik monggo silahkan dicoba secara bentuk cantik banget secara rasa yang orang ngerti dicipi enak orang gimana enak 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 lagi ya asinnya kasih kasih ya berarti pengen kawin malih ini gulik oh santennya juga oh iya karena ini kan santen sisa ya lg jadi ini pas biungnya tambah asin terus enggak yung tapi enak enak tapi yaitu kasih biungnya pengen kawin sampai disini dulu acara masak 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 kelas belgedes sampai jumpa di video berikutnya tetap jaga kesehatan apun kesupaya nge masker menawi medal otv cus yang mana cus 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 rambut hati keman satu pulang kekanda saya turut dari belakang jika sudah tutup pintu kanda si gembala menyenangkan banyak inilah kerjanya si gembala sapi apa yang kupikirkan lagi terima 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 kasih.